Kami lo tiga itu bareng-bareng semua, kan? Dan lolosnya juga sampai ke tahap wawancara juga bareng-bareng, ternyata. Tapi saat selesai wawancara, itu diumumin ternyata cuma aku doang lolos. Terus hanya juga belajar kalau misalnya mengenal orang baru itu gak semenyeramkan itu, ternyata. Kita bisa bersosialisasi, ngebentuk relasi baru, dan yang pastinya itu bakal ngekeguna untuk masa depan kita nantinya. Iya, benar sekali. Jadi, Hannah banyak sekali yang bisa Hannah ambil ya, dengan program BIM ini tentunya. Lalu, Hannah waktu itu meng-apply beasiswa ini? Iya. Berarti sekolah, dia atau bagaimana? Sebenarnya waktu itu dipilih sekolah. Nah, ini aku juga mau thank you ke teman aku yang di kelas ini, Pak. Namanya Paul Zandra. Awalnya waktu itu, dia itu diajak sama kepala sekolah, buat nge-apply ke beasiswa ini. Jadi, ada tiga orang waktu itu. Aku, Nabil, sama Paul Zandra. Nah, kami lo tiga itu bareng-bareng semua kan. Dan lolosnya juga sampai ke tahap wawancara juga bareng-bareng. Tapi, saat selesai wawancara, itu diumumin ternyata cuma aku doang yang ngajak aku. Berjuangnya bareng-bareng, dan emang awalnya itu Paul Zandra yang ngajak aku. Malah enggak lolos wawancara ya. Enggak apa-apa, karena kan rezekinya. Karena kita enggak tahu ya, rezeki itu bagaimana. Jadi, prosesnya dari sekolah, tes, SIT ya tadi? IELTS sama IELTS. Enggak, Pak. Kalau untuk pendaftaran awalnya banget, itu cuma ngasih liat prestasi-prestasi. Nilai rapor, prestasi, sama data-data diri itu. Paspor juga butuh ternyata. Kebetulan, Handa sudah ada paspor ya? Iya, sudah ada. Saat itu, Handa kan sudah daftar administrasi. Lalo seleksi administrasi. Udah lanjutkan dengan seleksi apa? Seleksi administrasi langsung wawancara, enggak? Langsung wawancara. Habis wawancara, udah penguluman resmi deh. Jadi, itu jadi award di BASIS Indonesia. Awarding, ya. Awarding. Terus, dikasih pembekalan. Kemarin, di Jakarta, pokoknya harus sendirian. Aku tuh awalnya itu, rangkap pembekalan itu pengennya sama Mami. Tapi, karena mereka bilang, oh, enggak boleh. Harus sendirian. Enggak boleh ada orang tua. Dan kemarin juga ada kasus, ternyata ada yang ngajak orang tuanya nginap di hotel yang sama. Dan, ujung-ujungnya orang tuanya disuruh pindah. Jadi, sendirian ya? Harus mandiri. Mereka juga menuntut kita itu untuk mandiri di usia yang kayak gini, kan. Di usia yang 16 tahunan, ada yang 15 tahunan waktu itu. Sekarang aku udah 16 tahun. Memang sih, harus mandiri dan harus berpikiran maju. Harus cepat mengambil keputusan. Benar kan? Terus, lalu saat itu sudah pembekalat. Selesai pembekalat, saat selanjutnya apa? Kita dikenalin ke universitas-universitas yang kita pilih, gitu, tak. Dikenalin, kita dapat webinar, dapat pembinaan, bahkan dapat ponselor buat nge-apply ke universitasnya nanti. Nah, habis itu, kita dikasih beberapa proyek, gitu, tak. Terus, dikasih juga, ini, tes SAT sama tes IELTS yang free. Dibiayain semua sama pemerintah. Terus, semua kegiatan juga, emang, dasarnya dibiayain sama pemerintah. Jadi, semuanya free, ya? Iya, semuanya. All in semuanya. SAT tes apa, waktu itu, deh? Apa? SAT-nya apa yang diteskan saat itu? Oh, SAT-nya itu isinya cuma matematika sama bahasa Inggris. Untuk terima kasih Inggris, ya? Iya. Lalu, kalau IELTS-nya, berapa skornya saat itu? Band-nya berapa? It's above 6.5. 6.5? Iya. Bagus sekali itu. Udah, kalau mau kuliah ke negri, memenuhi. Band-nya cukup tinggi. Gimana perasaan tes IELTS itu? Wah, ternyata saya sulit itu. Sesulit itu, ya? Sulit banget, Kak. Saya, waktu tes IELTS itu benar-benar nyeremin, Kak, sebenarnya. Aku bukan orang British yang selama ini aku pelajari itu bahasa Inggrisnya American English. So, I couldn't think straight at that time. Jadi, aku cuma ngomong apa aja yang disuruh ngomong. Kadang nggak tahu apa yang diomongin, ya? Karena tiba-tiba di tempat itu langsung disuruh ngomong, ngebahas ini, 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 ya. Itu part yang difficult, loh, itu. Karena native speaker. Iya. Kamu ketemu langsung sama native, kan? Iya, nggak. Atau nggak? Langsung itu, Kak. Kita nggak paper basic, langsung itu aja. Kayak artist. Oh, untuk dari BIM-nya, ya? Soalnya kan IELTS itu udah banyak macam juga sekarang ini. Jadi, kalau ada, langsung aja saat itu. Langsung keluar nggak nilainya? BIM berapa? Belum. Masih di klip dulu sama BIM, ternyata. Jadi, BIM itu punya data tentang berapa sih nilai kita ini, 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 sama improvement-nya kita semenjak kelas 11 sampai kelas 13 nanti. Dan itu mempengaruhi, loh, nilai IELTS itu untuk universitasnya ke mana. Karena kalau di bawah rata-rata, biasanya juga nggak bisa yang nge-top dunia, biasanya. Cuman, kalau dari nilainya, deh, udah masuk, gitu. Udah keren, keren sekali. Jadi, kalau sudah melewati fase IELTS, selesai, mau wawancara lagi? Atau tinggal? Apply dulu. Lalu mau wawancara sama BTI? LOA. Oh, jadi sekarang udah lulus ya, berarti, deh, ya? Masih menunggu LOA. Tinggal LOA ya, tinggal. Tinggal LOA. Tinggal, lulus, deh, ya, LOA. Karena udah, nggak bener-bener tahap akhir, LOA. Kira-kira berapa lama menunggu LOA? Itu kebentuk universitasnya sih, Kak. Kemarin itu, kalau nggak salah, ada di angkatan Higa itu, Oktober sudah mulai dapat LOA. Biasanya itu, di tahun angkatan ke kelas 12, harusnya. Is it free? Atau, payment fee gitu, untuk dapat LOA? Nggak ada. Kita semuanya dibayarin sama BIM. Semuanya dibayarin sama BIM. Jadi, pas kita apply, itu kan ada apply fee-nya juga. Kita dikasih surat, itu, surat sponsorship dari BIM. Jadi, kita tinggal kasih suratnya, terus kita apply. Udah. Iya, sekali. Jadi, luar biasa ya, Hana. Semoga, lulus, LOA-nya. Lo acceptance-nya. Dari Universitas Toronto ya, Kanada tentu ya. Jadi, sahabat rumah-dirumah, banyak sekali yang bisa kita ambil dari sosok Hana, mengenai beasiswa tadi ya, Hana. Terus, ada juga Limpiade Bahasa Inggris ya tadi, Hana. Dan sekarang, Putra-Putri Pendidikan Sumatera Selatan. Nah, mungkin sahabat rumah-dirumah pasti ada keipunya juga, saya, dari BIM dari seorang Hana. Kalau di Putra-Putrinya sendiri gimana, Hana? Kita tadi kan sudah bahas akademik ya. Iya. Nah, terus, Hana masuk ke dunia pageant. Gimana, Hana, perasaannya saat itu? Wah, shock banget. Ternyata, semua orang sangat berbeda di sini. Banyak unik-uniknya, wow, gitu. Jadi, Hana melihat, sempat insecure juga. Wah, aku nggak mungkin dapet ini. Wah, ternyata masuk final. Ternyata, dijalani terus, eh, masuk final. Peranggapan juga emang diajak sekolah. Lalu berjuang dengan teman-teman aku. Dan, alhamdulillah teman aku ada yang Putra Pendidikan juga, namanya Heru Prabowo. Prabowo? Iya, Heru Prabowo. Heru Prabowo. Diharapan mulia juga ya, kalau nggak salah. Seangkatan. Oh, seangkatan. Selamat menikmati.